Intro Kenapa nih? Kenapa? Ini Pak nih, Mbak, yang nyebrang tadi gak liat ini Oke, kita coba bantu dulu ya Mbak, nafas bagus, coba ngomong siapa namanya Astrid Oke, Astrid Jadi tadi jatuh ya, ini ya Yang sakit sebelah mana? Ini di bagian sini Oke, oke Kita coba buka dulu ya Ada yang berdarah gak? Oke, gak ada yang darah aktif Lemesin ya, maaf ya Saya coba gerakin stick Saya khawatir ada tulang yang patah Mas tolong cari 2 buah kayu Ditambah dengan tali untuk mengikat Biar nanti kita buat bidaya di sini Mas, tolong hubungin ambulans Datang ke sini segera Saya khawatir ini bisa tambah parah Mbak, Mbak oke Nafas bagus Gak ada masalah Gak ada rasa pengen pingsan atau pengen jatuh Gak ada, hanya ini aja ya Yang sakit sebelah sini ya Oke Ada kayunya? Oke, kita coba bikin bidaya sederhana ya Oke Kalau sudah dapat ambulans Bisa pakai ambulans Atau enggak, termas Bisa bawa ke rumah sakit begini Tapi kita angkat Ini dalam posisi tetap stabil Tidak boleh ada pergerakan Di pada tulangnya Mbak, sudah lebih nyaman rasanya? Iya, lebih enak kan Lebih enak ya Lebih stabil ya Oke Dalam sebuah perjalanan Semua hal dapat terjadi Dan satu hal yang paling tidak diinginkan Adalah kecelakaan Kecelakaan dapat terjadi pada siapa saja Dimana saja Dan kapan saja Dalam menghadapi kasus kecelakaan Selalulah ingat tentang A, B, C, D, E Ketika Anda ingin menolong korban kecelakaan Pertama A, perhatikan airway Atau jalan nafas Kita pastikan agar Jalan nafas korban Kita pastikan Untuk lebih bagus Perhatikan Dengan tetap menjaga Tulang leher kita Jangan sembarang memindahkan leher Karena bisa jadi Pergerakan leher Akan menimbulkan dampak yang bahaya Untuk korban kecelakaan Kemudian yang kedua adalah Breathing Pernafasan Kita perhatikan gerakan dada Dari pasien Ataupun dari korban kecelakaan Apakah bernafas dengan baik atau tidak Yang ketiga adalah Sirkulasi Atau denyut jantungnya Kita bisa rabah Pembuluh darah besar yang ada di leher Untuk memastikan Adanya denyut jantung Kemudian kita juga perhatikan Ada tidaknya penurunan kesadaran Atau pasien cenderung pingsan Dan yang terakhir Kita pastikan E, exposure Ataupun lingkungan Lingkungan korban Sudah aman Untuk kita memberikan bantuan Jangan lupa Selalu panggil bantuan Jika Anda tidak mampu untuk menolongnya Dan Ketika Anda ingin menolong korban Pastikan Bahwa Anda Sudah menggunakan Perlengkapan yang aman Untuk Anda sendiri Ketika menolong korban kecelakaan Maka sebagai pesan dari saya Selalu berhati-hati di jalan Gunakan Pelindung diri Yang sesuai dengan yang dianjurkan Jangan menggunakan gadget Ketika Anda berkendara Dan ingat Selalu patuhi Rambu-rambu lalu lintas Demi keselamatan Dan keamanan kita Dalam perjalanan Terima kasih telah menonton